Intro Assalamualaikum Pak Ustadz Saya mau bertanya Macarakan percaya bahwa Seseorang yang memiliki tanda hitam di jadinya itu Merupakan alih ibadah Apakah itu benar Pak Ustadz? Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah ini juga Banyak sih Ustadz yang bertanya-tanya soal ini Kalau misalnya kita ketemu sama siapa gitu Wah ada tanda hitam di dahi Masya Allah Oh iya nih rajin sholat banget nih orang Sholatnya bagus nih pasti nih Nah jangan-jangan Kalau misalnya pas kita ketemu orang Ya sholatnya gak bener nih Kurang nih makanya gak ada tandanya nih Apakah betul itu menjadi sebuah indikasi Kalau hitam di dahi itu adalah seorang ahli ibadah Baik Bismillahirrahmanirrahim Kita harus lihat dulu Pijakan ayat atau dalilnya apa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Simahum fi wujuhihim min asharis sujud Jadi orang yang bertakwa itu kelihatan Fi wujuhihim di wajahnya itu Min asharis sujud Ada bekas sujud Nah konteks ayat Al-Quran Ini kan bisa diartikan dengan dua metode ya Ada metode eksplisit tekstual Artinya yang dilihat ya tekstnya saja Ada yang implisit kontekstual Nah asharis sujud ini kan bahasa Indonesia terjemahnya bekas sujud Kalau yang menerjemahkannya hanya secara teks Jadi seakan-akan bekas dalam bentuk fisik Jadi dahi Patokannya itu parameternya itu Tapi secara implisit ulama banyak mentafsirkan bekas itu bukan hanya bekas di fisik Tapi bekas efek pengaruh dari dia itu sujud apa saja Ya efek rendah jadi rendah hati Jadi enggak sombong Nah ini harus difahami dulu sama sahabat-sahabat hikmah Supaya nanti faham oh dari situ asal-muasalnya Kenapa ada orang yang berpikir bahwa parameter ketakuan dilihat dari Tanda hitam di dahi Padahal bukan itu ukurannya Jadi di Mesir waktu saya kuliah di sana itu kan Orang-orang dagang itu dia kalau misalnya waktunya sholat ya sholat di situ di atas aspal Ya gimana enggak hitam ininya gitu kan Iya bener juga Iya kan Atau yang repot ini kan kalau memang itu alami ya enggak apa-apa Yang repot kan kalau sengaja Kepengen dinilai nih ahli sujud, ahli ibadah Sengaja digosok-gosok Yang lama Jedot-jedot gitu kan Atau bagaimanalah gitu yang lama Udah lama diputer-puter di karpet yang tipis itu kan cepat lecet sini ya Jadi bukan itu Tapi pendapat yang paling tepat adalah ketika asari sujud Bekas sujud itu diartikan implementasinya itu pada kehidupan sehari-hari Nah seorang ulama Syusuf Kordowi dalam kitabnya mengatakan Maksud dari sujud itu bukan daya yang hitam Bekasnya ya Bekasnya itu ada tiga Sifat tahu diri, rendah hati, ingat mati Inilah bekas sujud yang seharusnya ada di dalam setiap orang yang rutin bersujud Sujud ini kan sebuah ritual menjadi salah satu gerakan dalam sholat yang menurut saya Hanya umat Islam yang melakukan ibadah ritual sampai Ikhlas menempelkan wajah yang ada di kepala kita Makanya menurut Syusuf Kordowi Bekas sujud itu tiga Tahu diri, rendah hati, ingat mati Ini yang sulit ya Kalau orang sudah tahu diri pasti bakal rendah hati kok Kalau orang sudah rendah hati pasti bakal ingat mati Orang yang ingat mati udah bakal tahu diri Gak ada orang ingat mati dia gak tahu diri Sombong, ngapain sombong Tahu juga nanti saya bakal mati Jadi bekas sujud itu hakikatnya pada tiga hal tadi Tapi bukan berarti terus yang ininya hitam terus dihapus gitu ya Wah abis dengerin kisah dibalik hikmah nih Udah lah hapus aja deh Enggak gitu Tapi berusaha untuk tadi mengedepankan tiga implementasi dalam keseharian dia Sehari-hari dia tahu diri Gak sombong, gak angku Sehari-hari dia ingat mati Ya Allah mau ngambil hak orang lain Ntar saya mati nih Jangan-jangan jadi dosa gitu kan Mau berbuat yang dosa dia bakal rendah hati Selalu tidak merasa lebih dari yang lain Tidak merasa lebih benar Nah inilah sebenar-benarnya maksud dari kalimat asharis sujud Bekas sujud Bukan hanya pada fisiknya saja Berbentuk hitam lidahi bukan itu Kalau yang sudah ada ya silahkan Yang belum ada jangan maksain Karena ingat sahabat-sahabat hikmah Tiga hal tadi Yang menjadi bekas sujud kita Tidak lain adalah tahu diri, rendah hati, ingat mati Kalau lagi itu ingat aja Tahu diri, rendah hati, ingat mati Oh ngapain sombong ya Ntar saya juga bakal mati kan gitu Itulah sesungguhnya Indikasi kalau kita berarti sudah bisa menjadi ahli Ibadah yang baik Ahli sujud Wah luar biasa Baik sahabat hikmah Nah ini ada satu kisah lagi nih Akan kita bahas Sayangnya tuh apa ya Kayaknya kita lumayan Sering lah mendengar berita ini Yaitu tentang seorang publik figur nih Tersangkut kasus narkoba Nah tapi belakangan Ternyata ada juga temuan bahwa Bahwa sang artis ini Mengonsumsi obat untuk menghilangkan kecemasan Oke Nah kita akan bahas ini Sahabat hikmah Kita bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.